kali ini saya mau berbagi cerita tentang salah satu katlea saya yang lagi rame mekar ya ada empat knop ini adalah katlea maris magic chef satisfaction namanya agak sulit ya tapi dia itu bunganya cakep banget satuannya seperti ini rajin berbunga setiap keluar bulb baru pasti dia keluar knop ini dalam rawatan saya dia paling banyak ya biasanya dua tiga dan kali ini dia keluar knopnya empat bunganya keren ada aroma wanginya kalau pagi seperti ini cakep banget bubnya itu besar kelihatan dari waktu dia awal keluar keki ya bubnya tuh gedut banget ini nih bubnya pedut banget dan akhirnya keluar ampop dulu keluar ampop tapi enggak langsung keluar knopnya nah baru knopnya usia berapa ya udah hampir dua mingguan baru dia ngomongan pohon Hai dan dapat sinar matahari banyak tapi karena ini kemarin kan hujan terus jadi saya terduhkan biar topnya aman oke katlea maris magic chef satisfaction lagi rame ada empat knop mekar bersamaan bagi kalian yang pengen merawat katlea dan pengen yang mudah perawatannya tanpa trik-trik kusur dan rajin berbunga ya ini si melis magic ini hampir tiap pop dia keluar bunga contohnya ini buktinya nih setiap setiap apa nih setiap ada batang-batang speknya satu dua tiga empat lima ada lima sekarang keenam jadi setiap keluar tunas baru dia pasti menghasilkan bunga oke yang disebelah sana juga masih awet ada dua knop ya sama sebelahnya hadap sana sampai dikerubutin sama lalap buah karena ada aroma wanginya juga ini juga awet makarnya kalau ini masih dalam kondisi knop dua nanti akan saya update lagi kalau dia udah mekar ini beberapa contoh katlea saya yang di sini ini juga masih awet awet banget ini bunganya cakep besar jadi katlea itu selain bunganya awet kalau nggak kita kenakan hujan ya tapi kalau kena hujan ya bisa cepet busuk kelopak-kelopaknya ini apalagi ininya tuh mengandungkan keriting-keriting seperti ini kalau kena air tuh susah hilang airnya kembali lagi ke katlea saya yang satu ini ini wajib kalian untuk adopsi karena perawatannya mudah tanpa trik-trik kusur dia sudah bisa berguna dengan baik warnanya lidahnya merah sini semu-semu merah terus dipadu dengan warna putih ini mekar hari kedua ya kemarin mekar satu terus nggak saya pantau sudah bersamaan mekarnya jadi bersamaan mekarnya nggak satu-satu ini berasa pola jelopert juga juga lagi mekar ada tiga knot hadap sana sebelah sana satu dan yang satunya ini ya ini masih belum mekar mungkin hari ini mekar yang ini punya seperti ini saya berharap dulu tuh beli ada trotol-trotolnya tapi ternyata enggak ada trotol-trotolnya kalau yang si double dari sini ya sama enggak ada trotol-trotolnya kan Oh waduh saya tutupan si yellow birdnya kalau ini si rasa vola nodosa juga lagi rame sebelah saya juga mekar sini juga mekar ini wanginya malam hari wanginya malam hari saja si emasolosa sudah mulai gugur tinggal dua bunganya Oke kembali ke si nodosa ya ini si yellow bird ini nggak ada trotol-trotol tapi tetap cakep ya ini juga rajin banget di sini juga ada sih nodosa juga baru saya siram nih kotor ya nodosa bunganya tuh seperti ini Oke jadi katelea itu bunganya awet keren yang besar ada aroma wanginya juga nggak sulit dulu orang bilang katanya katelea berdaun satu sulit untuk berbunga tapi betulnya saya punya saya ini rajin banget tanpa perabatan khusus dia sudah berbunga sama ya ini daunnya juga satu ini daunnya juga satu satu itu juga satu juga rajin berbunga jadi ternyata enggak susah kalau tempatnya itu bener dia suka panas tempat berangin baru dia berbunga oke ini yang rek bulan yang terus melanjutkan knopnya nggak pernah berhenti kompaknya udah aman nih udah selesai berukuran tapi masih melanjutkan knop-knop lagi ini punnya gede banget ini kalau yang ini sampai digerubutin sama si lalat buah nah ini aromanya kuat aroma yang wanginya ini besar ya punya ya ada dua dua knopnya yang lagi mekar nah yang di sini juga nggak lagi ada amplopnya semoga dia berisi nanti ya rajin banget ini juga tiap-tiap keluar keki dia pasti bawa bunga sampai digerubutin sama lalat buah karena wanginya oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa tinggalkan komen like dan subscribe untuk kita berbagi tentang keindahan angkir-angkir kita ini malah nggak pernah saya pindah ya toh kasihnya di sini terus sudah rajin berbunga kalau yang lain itu saya taruh di full sun ya baru kalau sudah keluar knop saya pindah supaya aman nggak kena hujan soalnya beberapa kali terkena hujan akhirnya bakal mekar knopnya salam satu hobi-hobi pecinta anggrek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati